100 hektare lebih tanaman cabai di desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, rusak. Kerusakan terjadi karena tingginya curah hujan sejak sebulan terakhir. Hujan membuat tanah lembab sehingga akar tanaman cabai membusuk, pertumbuhan lambat, daun rusak, dan buah cabai rontok. Tanah basah sepanjang hari juga membuat tanaman cabai mudah terserang virus antraknosa. Virus itu membuat buah cepat membusuk, daun kerinting, dan terserang ulat. Kondisi ini membuat petani cabai terancam gagal panen. Untuk menghindari kerugian lebih besar, petani terpaksa panen lebih awal. Namun sayang harga jual cabai turun drastis, yakni 9.000 rupiah per kilogram. Tanaman cabai terus mantalah ini lagi rusak ini Pak. Soalnya kan curah hujannya terlalu deras, dan kemampuan cabainya tidak kuat. Jadi pada kena lalat buah, sama cacar pantai itu. Terus ke tanaman seperti apa akibatnya? Kalau di tanaman ya akibatnya busuk semua cabainya. Buahnya busuk semua, dan daunnya pun tidak bisa mekar. Keriting berarti? Keriting. Petani berharap pemerintah turun tangan untuk memperkecil kerugian. Salah satunya dengan mendampingi petani, agar hasil panen cabai bisa terserap oleh pabrik maupun home industri. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur